Assalamualaikum Ustadz Ayat di dalam Al-Quran Di antaranya adalah Ayat di dalam Surat Al-Hijr Ayat 95 Allah SWT berfirman Inna kafayna kal mustahzi'in Wahai Muhammad Orang-orang yang menghinamu itu Aku yang akan mengurusnya Kami yang akan mengurusnya Wahai Muhammad Cukup Tidak usah engkau urusi Kami yang akan mengurusi mereka Ini ancaman yang Sangat mengerikan dari Allah SWT Allah yang akan mengurus mereka Allah yang akan mengadab mereka Bagaimana memberikan hukuman kepada mereka Na'udzubillahimintari Dan telah ada contoh-contoh Yang seperti itu Di umat-umat sebelum Umat ini Di Surat Al-An'am Ayat 10 Allah SWT berfirman Walakad istuhzi'a birusulim min qablik Fahaqa biladzina sakhiru minhum Makanu bihi astahzi'un Wahai Muhammad Rasul-rasul sebelummu Telah dihina oleh mereka Dan akhirnya mereka mendapatkan Adab yang sangat pedih Karena penghinaan mereka itu Di Surat Al-Ra'at Ayat 32 juga Allah SWT Jelaskan hal ini Allah SWT berfirman Walakad istuhzi'a birusulim min qablik Fa'amlaytu lilladzina kafaru Thumma akhattuhum Fa'kaifaka na'iqab Wahai Muhammad Rasul-rasul sebelummu telah dihina Telah dicemaah Telah dialak-alak oleh mereka Dan aku pun Allah SWT Memberikan penangguhan kepada mereka Saya biarkan sebentar Allah biarkan sebentar Alak-alakkan itu Thumma akhattuhum Setelah dibiarkan oleh Allah SWT Allah katakan Kemudian aku hukum mereka Kemudian aku adab mereka Fa'kaifaka na'iqab Maka lihatlah Bagaimana siksaan tersebut Bagaimana hukuman tersebut Bagaimana adab Allah SWT Kepada mereka Yang telah mengalak-alak Nabi Mengalak-alak Rasul Mengalak-alak orang Manusia Yang dipilih oleh Allah SWT Manusia Yang dimuliakan oleh Allah SWT Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan wa sahna Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah